Ketika tim kami melakukan patroli, tepatnya di Jalan Sentek, kita menemukan segerombolan anak muda karena informasinya di tempat tersebut ada sekelompok geng motor. Kebetulan ada pengendara motor berboncengan, diberhentikan oleh anggota kami. Setelah diberhentikan, dia sambil tertawa, tapi seakan-akan kayaknya mau melakukan diri. Buka, jangan. Sini. Sini, ambil. Diam, diam. Buka. Buka. Buka, jangan. 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 Diam, diam, diam. Diam, diam, diam. Angannya. Gimana lo? Itu temennya, diam. Nah, temennya. Sini, sini temennya. Buka, lihat, lihat. Eh, foto, foto. Eh, foto, eh, foto. Eh, jangan dikitir. Bagaimana caranya? Taruhnya di mana pertama? Di tanya oleh petugas bahwa ini barang siapa? Mereka pasti mengelak, itu bukan barang saya. Bilang ini barang teman, titipan. Tapi anggota terus melakukan interogasi. Akhirnya dia mengakui. Ini dong penennya. Lagi sekali lagi dan sekali lagi dipegang. Gimana? Di mana? Di sini. Pegang begini. Jadi ada di sini. Pegang begini. Udah, diam, jangan. Diam, diam, diam. Nah, ada begat saja. Diam? Iya. Udah begitu. Selamat. Kalau ada apa-apa juga. Ada apa-apa. Lu beli di mana? Gak tahu saya om. Gila, lu gak tahu. Iya, gak tahu saya om. Selanjutnya orang tersebut kita bawa komando dan kita serahkan ke unit narkoba Forest Metro Jakarta Timur guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Saya menghimbau kepada masyarakat jangan sampai mencoba atau menikmati namanya ganja. Karena jenis ganja itu termasuk golongan satu dan hukumannya lumayan berat. Kita ke arah ring root. Itu, ring root itu merupakan daerah. Sebenarnya polsek cengkaran juga. Di situ kami mendapati ada beberapa segerombolan pemuda yang sedang nongkron di situ. Setelah kami periksa dan kami datangi bahwa baru-barusan terjadi balap dial di situ. Ini tempat. Ini tempat. Terima kasih telah menonton! 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 Jadi dari tanda-tanda ada seorang pemuda, disitu dia beradu argumen dengan anggota kami. Disitu kami melihat tanda-tanda ciri-ciri beliau, mungkin dia habis menggunakan obat terlarang atau apa, sehingga kita bawa ke kantor supaya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Gak, lu bawa surat-surat gak? Bawa moternya? Bawa moternya? Ini KTP-nya. Surat-suratnya. Surat-surat ada gak lu? Ada ini, ini. Eh, aku nanya surat-surat siapa ada gak? Enggak. Yaudah bawa moternya. Ini saya baringin nomor Bapak. Hei, hei. Ini bawa orangnya. Nah, itu kami mencurigai bahwa kendaraan motor hasil curian. Makanya kami amankan, kami bawa ke kantor Polres Metro Jakarta Barat. Kami himbaw kepada pengendara tersebut supaya membawa kelengkapan dan keramotor. Kamiisonietan Becok Bangung... Na apa di belakang? Sub indo by broth3rmax